Hai apa kabar semuanya selalu sehat bahagia dan sukses selalu ini adalah tarikan energimu atau dia Bismillahirrohmanirrohim untuk energinya disini adalah sangat kuat melekat sangat dalam perasaannya koneksi hubungan kamu dengan dirinya dia sudah merasa yakin dia sudah merasa nyaman dia sudah merasa bahwa kamu adalah orang yang selama ini dia nantikan dia tunggu sudah merasa aman nyaman apa adanya dia yakin kamu adalah orang yang selama ini dia doakan dia nantikan dia tunggu kamu adalah seseorang yang berperan penting dalam kehidupannya dia merasakan koneksi keterikatan ikatan batin yang sangat kuat dan dalam denganmu dia merasakan kehadiran dirimu dalam hidupnya ini seperti pelengkap untuk dirinya kamu adalah orang yang bisa mengerti, memahami, mencintai, memberi, menerima dengan sangat baik kamu dihadirkan sebagai sebuah jawaban atas doa doa manifestasi harapan dia akan sebuah hubungan akan sebuah cinta yang tulus yang setia walaupun di awal dia seperti tidak yakin meragukan dirinya sendiri dia berusaha untuk berlari menghindar memblokir mengghostingmu tapi akhirnya dia menyerah pada takdir pada ketentuan dan kuasa ilahi dia mencoba untuk terbuka terhubung terkoneksi dan menerima apa yang dia rasakan koneksi ikatan yang kuat dengan dirimu hingga ada keinginan dari dirinya ingin menemui dirimu ingin bertemu berjumpa bertatap mata berjumpa denganmu apa yang ingin dia bicarakan dia bahas dia omongkan dengan dirimu banyak hal yang ingin dia ceritakan dia share tentang perjalanan kehidupannya tentang kejadian peristiwa situasi keadaan yang dia alami tanpa dirimu dia ingin berusaha untuk bisa jujur dengan dirinya bahkan dengan dirimu dia menginginkan adanya sebuah perubahan yang besar keadaan yang baik dan sehat hubungan ini akan terjalin kembali yang kedua yang dia sampaikan adalah saat kalian memutuskan untuk tidak berkomunikasi sebenarnya dia sudah berusaha keras untuk move on darimu dia sudah berusaha keras untuk tidak terhubung dan berkomunikasi denganmu dia fokus dengan apa yang menjadi tujuan dan impiannya masa depannya tapi dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya mungkin dia bisa berpura-pura egois masa bodoh dengan dirimu bahkan dengan orang-orang orang-orang di sekitarnya tapi sepertinya semesta selalu menghadirkan dirimu dalam kehidupannya selalu mengingatkan dirimu dalam dirinya bahkan dalam kesendiriannya terkadang terkadang dia mengingat dirimu merindukan dirimu kembali dia hanya fokus kepada pencapaiannya kesuksesannya karir impiannya dia berusaha keras berjuang bekerja keras berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak masa depan yang baik lagi-lagi ini terkait dengan materi uang kesuksesan kejayaan kemakmuran kehidupan yang terhormat masalah duniawi itu yang dia kejar dia mengorbankan perasaannya dia hanya fokus kepada hal-hal duniawi materi dia selalu ingat apa yang pernah kamu ucapkan padanya apa yang pernah kamu sampaikan kepadanya terkait kepada sebuah keputusan sebuah sikap perbuatan tindakan dia berusaha untuk yang terbaik dia semakin bijaksana bertanggung jawab dia merasa ketidakhadiran dirimu membuat dirinya tidak stabil tapi saat dia menyadari koneksi ikatan yang kuat denganmu kehidupannya jauh lebih stabil kamu memberi dampak perubahan yang besar terhadap dirinya dan kehidupannya saatnya waktunya untuk healing pembersihan pemulihan dari emosi negatif dia ingin kamu bisa memaafkan dirinya memberi kesempatan lagi untuk dia bisa masuk dalam kehidupanmu dia pun sangat berharap kamu sudah berdamai dengan dirimu dan masa lalumu dia sangat berharap saat nanti kalian bertemu ini adalah energi yang sudah selaras tidak adanya energi sampah negatif saat kalian sudah sama-sama healing secara energi ini akan semakin relax dan komunikasi pun akan terjalin kembali ada kesempatan ada tawaran ada peluang untuk bisa mendapatkan cinta yang baru saat kamu sudah rilis dari sampah negatifmu terlepas dia adalah orang di masa lalumu dengan versi terbaiknya karena disini dia sudah menjadi sosok orang yang baru atau kamu akan menemukan dengan sosok orang yang baru yang benar-benar memberikan cinta yang berbeda yang pernah kamu dapatkan sebelumnya jika kamu tidak menginginkan orang di masa lalumu ini adalah sebuah jawaban sebuah doa sebuah manifestasi yang selama ini kamu ucapkan kamu minta kamu harapkan ini adalah buah kesabaranmu ini adalah tarikan energi positifmu saat kamu sudah berdamai dengan dirimu kamu sudah memaafkan dirimu dan orang-orang di masa lalumu saat jiwamu sudah kembali suci saat kamu tidak menyimpan amarah menyimpan kekesalan menyimpan hal-hal negatif tapi kamu menerima apa yang terjadi dalam dirimu ini adalah sebagai pertumbuhan jiwamu untuk mendapatkan sebuah kebaikan sebuah kasih sayangnya yaitu cinta yang terbaik yang baru yang memang layak dan pantas untuk dirimu perlahan kamu akan tahu siapa yang sebenarnya pada akhirnya akan bersamamu saat kamu sudah bisa memaafkan dirimu saat kamu sudah bisa mencintaimu dengan baik saat kamu sudah selaras dengan energi semesta saat kamu sudah bisa mengambil hikmah dalam setiap perjalanan jiwamu saat kamu sudah menyadari dan banyak belajar tentang kehidupan perhatikan sadari tanda sinyal semesta kepadamu semestapun mendukungmu ada sebuah perayaan ada sebuah pesta ada sebuah kemenangan ada sebuah pernikahan dengan seseorang yang memang ditakdirkan untuk dirimu jangan putus harapan percayalah apa yang kamu doakan akan terwujud terjadi walaupun ini prosesnya tidak cepat tapi saat kamu meyakini kamu yakin dengan rencananya kemenangan persatuan itu akan ada dan terjadi jangan pernah berhenti untuk meminta memohon berdoa yang terbaik untuk dirimu pantaskan dirimu untuk bisa menarik dia hadir dalam kehidupanmu energi yang terkuat untuk inisialnya unsur namanya huruf yang mengingatkan kamu dengannya ada K I Z C R G U F W B N L V M E Y J O untuk zodiacnya ada Cancer Pisces Virgo Scorpio Leo dan Sagittarius terima kasih yang sudah ikut readinganku semoga kamu suka jangan lupa untuk like subscribe share dan komen mohon maaf kalau banyak salah kata kita jumpa lagi di reading berikutnya thank you I love you bye 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 Terima kasih.